Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya sahabatku para pertenak jumpa lagi dengan saya di channel sahabat mas baik di video saya kali ini akan membahas tentang cara membuat pakan alternatif buat ternak kita super murah gratis dengan tidak mengurangi isi kandungan protein di dalamnya nah sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa buat teman-teman yang baru hadir yang baru nonton untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel sahabat mas baik dan jangan lupa untuk like and share ke teman-teman ok nah kali ini saya mencari bahan-bahannya terlebih dahulu ya teman-teman mudah-mudahan hari ini dapat banyak nah ini alhamdulillah ada timun banyak sekali ya teman-teman kita pilih yang masih bagus kita cari lagi ya teman-teman dan alhamdulillah ini juga ada goal mantap-mantap kali ini banyak goal juga alhamdulillah ya teman-teman hari ini kita sudah dapat tadi timun dan goal kita cari lagi ini alhamdulillah juga nih teman-teman ada wortel kita dapat juga wortel banyak sekali ya teman-teman wortelnya kita ambilin yang kiranya yang bagus tidak busuk terus ada juga ini kangkung ya kangkung bayam kita ambilin semua jangan lupa ya teman-teman kita cari daun katas ini cocok buat kesehatan ternak kita alhamdulillah hari ini kita dapat banyak kemudian kita cuci ya teman-teman supaya bersih dari kotoran sayurannya ini buat teman-teman yang lokasinya jauh dari pasar juga bisa memanfaatkan di sekitar lingkuan kita seperti bayam liar kangkung air terus apa ya teman-teman mau tolir ya kalau di rumahnya teman-teman menyebutnya apa ya azula nah itu azula bagus sekali itu ya teman-teman untuk menambah protein dan jangan lupa teman-teman buat apa daun pepaya itu harus ya teman-teman karena daun pepaya itu bisa mencegah menyakit dan juga menambah nafsu makan buat ternak kita nah ini teman-teman ban-bannya kita cacah kalau saya sukanya itu pakai gunting nggak tahu ya teman-teman sukanya pakai apa pisau juga bisa tapi sup saya sukanya itu pakai gunting cepat gitu ya teman-teman bisa apa ya bisa kecil-kecil potongnya potongannya bisa lembut nah ini dia teman-teman senjata utama saya kalau nggak ada ini ya Wah bingung saya ini gunanya untuk ngelupas bahan-bahan seperti ini ya teman-teman seperti wortel timun terus apalah pokoknya yang keras nah ini sudah selesai teman-teman kita langsung bawa ke dalam terus jangan lupa ya teman-teman kita kasih air panas supaya Hai supaya apa sayurannya itu supaya lunak atau tidak keras lah supaya matang nah itu dan bisa memuduh bakteri-bakteri yang ada dalam sayuran itu tadi ya teman-teman kemudian setelah lima menit kita kasih bekatul atau dedak halus kemudian kita kasih garam nah ini teman-teman kita kasih garam terus juga kita kasih gula kita aduk sampai bahan-bahannya mencampur dengan rata ya teman-teman dan siap diberikan ke ternak kita nah mudah-mudahan video saya ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siap diberikan komentar kita sudah menanggungkan kita sudah menanggungkan kita udah menanggungkan kita sudah menanggungkan